Hai ya teman-teman semua disini kita akan mencoba alat ini kemarin saya baru saja membelinya ini adalah alat kabut mesin yang bisa membuat kabut air menjadi kabut ini mesin ini berfungsi sebagai satu bisa penurun suhu udara yang kedua bisa menaikkan tingkat kelembaban udara dalam ruangan biasanya mesin ini itu digunakan para petani angrek dan juga para petani jamur jadi untuk daerah yang panas seperti di daerah saya ini kebetulan blura merupakan daerah yang panas untuk berternak untuk bertani jamur ataupun bertani angrek itu kendala terbesar adalah suhu udara dan kelembaban udara Hai cuman untuk alat ini saya sendiri beli itu akan saya fungsikan untuk meningkatkan kelembaban udara pada rumah burung walet Oke jadi teman-teman di blura ini sangat panas sehingga tingkat kelembaban rumah walet itu menjadi rendah suhu udaranya menjadi panas dan itu sangat mempengaruhi dari hasil walet itu sendiri Oke teman-teman ikuti terus karena ini juga baru pertama kali saya mencoba kali pertama pengalaman saya menggunakan mesin uap ini humidifier ini mismaker namanya disini kita sudah punya alat pengukur suhu juga alat pengukur kelembaban jadi seperti ini kelembabannya saat ini 8,3 RH ya nanti akan saya foto biar teman-teman lebih jelas melihat suhu dan kelembabannya coba nanti kita nyalakan mesinnya sejauh mana ini bisa menurunkan suhu udara dan meningkatkan kelembaban udara dalam ruangan kita buka dulu ya sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih untuk yang telah berbagi ilmu dengan saya sehingga saya tahu alat ini berfungsi juga sebagai alat penurun bulu subuh dan peningkatan kelembaban udara di rumah walet sarang bulu malet ini dan terima kasih untuk yang disana yang telah bersedia mengantarkan bulunya lagi ya kita coba dulu ini sudah saya siapkan airnya seperti ini ini ada pelampungnya sehingga ini nanti kalau dikonek dengan peralon untuk mengisi air airnya naik sampai batas maksimal itu akan mengangkat pelampung dan menutup lubang air sehingga airnya berhenti begitu kulat jika airnya berkurang ini dengan sendirinya akan turun dan membuka air menambahi jadi pasokan air untuk kebutuhan kuat ya teman-teman ini 220 volt berdasar keterangan si penjual ini kapasitasnya 5 liter per detik jadi dalam 5 liter per jam jadi dalam 1 jam alat ini mampu menguatkan air sebanyak 5 liter eh ya 5 liter kita coba oh iya ternyata disini entahnya ini kepalanya eh kalau berarti kalau memakai ini tidak bisa memakai ini ini untuk kuat yang dihasilkan satu arah naik ke atas sedangkan kalau memakai kepala yang ini disini ada tiga lubang aku 23 sehingga kuatnya akan menyembur ke tiga arah yang berbeda dan seperti ini kita isi dulu air di bak tambungannya ya 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 teman-teman ini modelnya di dalam sini tr5500 dan katanya ini made in Taiwan di sini ada surat garansinya dan garansi satu tahun oke sudah masuk sudah masuk seperti ini ini dipasang di sini seperti ini ya ya seperti ini sehingga menutupi celah tampungan air untuk memasukan kotoran bulu lalu kita fungsi sebagai alat pada rumah bulu nah seperti ini masangnya ini masuk sini cute ya 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 Terima kasih telah menonton! Seperti ini, semacam topi Oke, kita coba Saya ambil kabel dulu untuk memberikan power Ini adalah clamp Untuk nanti bisa nge-clamp ini Kalau misalkan ini memakai selang Sehingga kalau di-clamp akan kenceng dan tidak bocong Oke, saya ambil kabel power blue Nah, teman-teman, ini kabelnya sebagai sumber listriknya Kita coba nyalakan Seperti ini, teman-teman Ini adalah pengukurnya Coba kita pantau Beberapa saat ke depan Kita ukur kembali Kita coba dekatkan kameranya Ini mesinnya TL5500 Dan ini Perusahaannya Made in Taiwan Ini alat pengukur kelembaban dan juga sumbernya Teman-teman, sebetulnya Dalam ruangan ini Sudah mulai Tebal kabutnya Yaitu kabut yang dihasilkan dari mesin ini Nah, teman-teman Baru beberapa menit Ternyata Kelembaban udaranya sudah Mampu untuk naik Menaikan kelembaban udara Dan suhunya juga turun Ini baru beberapa menit Alat ini kita coba Alat ini Tidak otomatis Biar teman-teman Jadi Biar tidak Terlalu susah Untuk teman-teman harus menyalakan manual Mungkin teman-teman bisa Membeli alat ini Timernya Pakai sini Pakai alat ini Jadi ini masuk ke power Listrik Diatur timernya Baru alat ini Masuk atau nyolak di sini Kita atur Nyalanya Ini bisa Setiap hari Nyala satu jam Atau nyala dua jam Bisa dua hari sekali nyala Bisa tiga hari sekali nyala Jadi Alat ini lumayan Efektif Nah ini Kelombabannya juga langsung naik Oke teman-teman Saya pikir tidak perlu mencoba Sampai terlalu lama Karena alat ini sudah Teruji Mampu menaikkan Kelombaban udara Oke Sekali lagi Terima kasih buat yang Bersedia Mengantarkan Dalam Beli Alat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!